Pada tahun 1995, Telkom menjadi perusahaan terbuka, di mana sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, New York Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Ini adalah langkah awal Telkom Indonesia untuk menjadi operator telekomunikasi kelas dunia. Pencatatan saham Telkom di NYSE merupakan tonggak sejarah yang menunjukkan keberanian Telkom menjadi wakil dunia usaha di pusat keuangan dunia dan menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang tercatat di NYSE. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia yang selama 20 tahun mendukung dan menjadi pelanggan setia kami. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia